bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel itu baju yuli share sejak dini nah buat bunda-bunda yang ingin berjaga baju gamis anak jangan lupa untuk cek aja website kami baju yuli.com nah perkenalkan saya yuli saya owner dari baju yuli di vlog kali ini saya mau sharing nih ke bunda-bunda semua tugas dari tim kreatif atau konten kreator baju yuli nah kita mulai aja ya bunda jadi ini bisa lihat ini adalah kesaharian dari tim kreatif nah kita bisa langsung di sini ya jadi tugas tim kreatif itu yang pertama adalah bunda harus buat perencanaan atau timeline atau training jadi misalnya kita mau bikin konten apa aja jadi kalau misalnya dalam baju yuli sih biasanya satu minggu ke depan ya Bunda misalnya kita mau bikin konten promo atau misalnya kita mau bikin konten giveaway atau misalnya kita mau bikin konten video konten edukasi jadi bunda harus buat planning dalam satu minggu ke depan nanti kalau misalnya udah dibuat satu minggu ke depan planningnya mau seperti apa nanti baru bikin kontennya nanti kita mulai dulu nah ini Bunda bisa dilihat jadi ini adalah satu salah satu pembuatan konten kalau di baju yuli itu untuk konten foto biasanya memang kita buat foto produk ya Bunda jadi foto produk biasanya nanti bakal dipakai di semua sosial media misalnya mulai dari Instagram terus udah kayak gitu mulai dari Instagram Facebook atau Google bisnis atau misalnya di feednya marketplace jadi di sini akan belah bagi yuli udah punya studio ini sendiri ini bisa bunda lihat jadi ini kami udah punya kameranya terus udah kayak gitu ada juga lightingnya backdrop ini semuanya kami punya sendiri ya Bunda nah lanjut kalau misalnya Bunda sebenernya mau bikin online shop itu enggak perlu bikin apa ya enggak perlu semewa semewa semuanya sebanyak inilah peralatannya segera kalau Bunda mau bikin online shop terus udah kayak gitu mau jualan mau bikin konten kan sebenarnya cukup dengan handphone aja jadi kita bikin dengan handphone terus udah kayak gitu asalkan cahaya pencahayaannya pas terus ada produknya itu juga cukup jadi enggak perlu misalnya kayak seperti ini kami kan punya lighting yang mumpuni atau misalnya kameranya di SLR itu enggak perlu asalkan sudah punya cukup niat dan juga handphone sebenarnya juga cukup untuk foto produk Nah kita bisa langsung tanya di sini aja di sini dengan fotografernya baju yuli Mas Al sebenernya kalau misalnya kita nih mau foto produk ya kalau misalnya awal-awal pasti bikin online shop itu budgetnya terbatas ya Bunda ya nggak akan mungkin kita bikin peralatan yang sebegini banyaknya tapi cukup dengan handphone aja ya kira-kira gimana sih biar foto produk yang bagus sih dengan handphone aja dengan bermodalkan handphone aja kalau modalkan handphone aja bergantung kalau misalkan outdoor tuh handphone aja cukup tinggal pintar-pintar aja milih waktunya gitu nah berarti waktunya kapan nih biasanya kalau pagi itu jam 8-10 soalnya mataharinya masih nggak di atas kepala gitu masih di pinggir kalau misalkan sore itu jam 3 sampai jam 4 tahun kalau siang-siang paling nggak rekomen ya nggak soalnya sih bayangannya jatuh banget ke bawah terus kalau misalnya masalah handphonenya ada kira-kira pixelnya ada yang harusnya berapa minimalnya gitu atau handphone di gimana sih yang rekomen buat foto yang cantik bisa didapetin dari kalau misalkan speknya saya kurang tahu ya gimana paling ke gini aja sih dah pengaturannya sih kalau hapenya gimana aja insya Allah bisa nah paling bisa juga Bunda bisa cek di sini tutorial kan banyak banget ya tutorial-tutorial handphone e-tutorial dimensi foto-foto yang cantik bisa didapetin dari eh dengan handphone aja karena kalau misalnya gue nih pengalaman saya di market price itu nggak semua foto produk yang bagus itu hasilnya laku cuman kalau misalnya gue bisa mengemas foto produknya dengan baik terus udah kayak gitu deskripsinya jelas udah kayak gitu fotonya sesuai dengan barangnya itu juga bisa membuat online shape Bunda bisa laku oke lanjut lagi makasih ya nah kita lanjut lagi eh di sini ada stream content creator juga lagi edit video di sini bisa Bunda sudah lihat nah untuk konten video kalau Baji Yuli itu beda-beda ya memang tergantung kebutuhannya bisa pertama konten edukasi di Bunda kalau misalnya di Baji Yuli ada konten edukasi misalnya bahasa Inggris untuk anak-anak terus sudah kayak gitu konten review video produk terus sudah kayak gitu video mengaji biasanya kita waktu itu dulu pernah undang istat lu datang ke kantor terus sudah kayak gitu bikin konten video nah untuk konten video sebenarnya itu bebas banget bisa Bunda sesuaikan sesuai dengan apa ya nilai yang mau Bunda bawa dari brand Bunda terus sudah kayak gitu misalnya audiensnya juga disesuaikan karena misalnya audiens itu apa ya customer atau pelanggan ya Baji Yuli itu ibu-ibu yang punya anak kecil makanya kami bikin konten-konten yang memang berkaitan dengan anak kecil ya nah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video ini adalah Baji Yuli nggak pernah pakai software bajakan ya Bunda jadi dalam edit video kami pakai Adobe Premiere terus kalau misalnya edit-edit foto juga Baji Yuli pakai Adobe Photoshop dan itu semua legal original jadi kami beli lisensinya nah kenapa ini penting banget kalau misalnya kita mau buat usaha kita mulai dengan yang berkah ya Bunda kita hargai hak orang lain kita hargai copyright orang lain jadi Insya Allah ya harapannya usaha kita juga jadi berkah jadi harapannya kalau misalnya Bunda mau jualan atau mulai online shop please jangan pakai bajakan ya Bunda kalau sekarang mudah banget kalau misalnya ada Photoshop yang agak mahal ya kalau perbulannya itu agak mahal atau Premiere agak mahal Bunda bisa pakai software yang gratisan banyak banget di Android juga banyak terus yang untuk PC juga banyak banget dan itu terjangkau kalau misalnya Bunda butuh yang fitur-fitur yang lebih misalnya yang pro itu juga kita bisa langganan perbulan setelah saya yang kinemaster itu di bawah 100 ribu deh perbulan jadi itu masih sangat terjangkau jadi please kita stop bajakan ya Bunda nah selain yang tadi pertama konten foto yang kedua konten video yang ketiga juga Baji Yuli ada photoshoot dengan model ya Bunda nah photoshoot dengan model ini memang nggak rutin kalau photoshoot yang tadi dari photoshoot produk itu Baji Yuli rutin tiap hari kalau misalnya yang dengan model itu kita nggak tiap hari itu tergantung kebutuhan bisa seminggu sekali bisa dua minggu sekali atau sebulan sekali dan itu pun beda-beda misalnya mau undang satu orang model anak perempuan atau misalnya dua anak perempuan atau tiga anak perempuan itu beda-beda tergantung dengan konsep dari photoshoot nah kalau misalnya Bunda masih kendala budget itu nggak masalah cukup foto produk asalkan misalnya fotonya jelas itu sudah oke atau misalnya pakai saudara gitu ya pakai saudara juga itu bisa karena kami di awal-awal mulai bisnis pun nggak pakai model ya Bunda karena seorang model agak mahal jadi saudara yang usianya cukup kira-kira dipakaikan produk kita terus difoto nah itu bisa banget buat Bunda jadi juga ada alasan buat Bunda aduh mau foto mahal atau misalnya mau jualan itu bingung seperti apa karena semuanya ada jalan kalau misalnya Bunda mau berusaha oke nah yang terakhir konten keempat adalah Shopee Live jadi kalau tim konten atau kreatif konten kreator di Baji Yuli juga harus apa ya bisa Shopee Live atau Instagram Live karena sekarang jualan itu udah metodenya udah live pun jadi di handphone nanti Bunda menawarkan ke customer langsung jadi itu salah satu jobdesenya dari tim konten Baji Yuli juga oke itu aja Bunda semoga bermanfaat semoga kebayang ya buat Bunda-bunda misalnya mau bikin online shop atau mau jualan atau misalnya ada yang pengen jadi konten kreator jobdesenya seperti apa semoga kebayang saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata jangan lupa untuk dukung terus channel youtube Baji Yuli like, comment, dan subscribe saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih